Hai semua, kali ini aku mau bikin oseng kikil pedas Ini enak banget, bisa kalian jadikan untuk ide masakan sehari-hari Rasanya enak yang pasti bisa jadi favorit loh Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai 500 gram kikil yang sudah aku potong kotak-kotak Kita rebus dulu kikilnya, untuk lama perebusannya itu disesuaikan lagi dengan kikilnya masing-masing ya Nanti kalian coba tusuk aja, kalau misalnya udah empuk itu udah cukup Nah ini kikilnya udah empuk, udah cukup, aku matikan apinya dan kita tiriskan ya Sekarang aku akan iris-iris bumbunya pakai 5 siung bawang merah Untuk pisau dan talenannya aku pakai dari stain Untuk pisaunya kalau kalian beli dapat satu set kayak gini Pisaunya bagus dan tajam banget ya 3 siung bawang putih 4 buah cabai hijau Dan 1 buah tomat Lanjut aku haluskan 7 buah cabai keriting merah 5 buah cabai rawit merah, kalau pengen lebih pedas bisa ditambah lagi Nah ini aku haluskan, halusinnya kasar aja ya Disini aku pakai chopper mito chiba ch200 Bener-bener bagus banget Ini aku cukup 2 kali tekan aja Udah jadi seperti yang aku pengen ya Nah hasilnya seperti ini Sekarang aku tumis bawang merah dan bawang putih Kita tumis hingga harum Setelah harum, masukkan cabai yang tadi sudah kita cincang Tambahkan 4 lembar daun jeruk Di sobek-sobek dulu ya Biar harum Kita tumis bumbunya Hingga matang Untuk pennya disini aku pakai dari stain Ini yang seri onyik Granit coating dari Jerman Yang pasti anti lengket dan bagus banget Setelah bumbunya layu Matang seperti ini Masukkan kikir yang tadi sudah kita rebus Tambahkan kurang lebih 150 ml air 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu sapi bubuk 1 sendok teh gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Jangan lupa tambahkan irisan cabai hijau dan juga tomat Nah ini kita masak hingga bumbunya meresap Dan airnya sedikit menyusut ya Nah setelah bumbunya meresap Dan airnya sedikit menyusut Sekarang aku tambahkan kecap manis Ini aku pakai kecap bango Aduk hingga tercampur rata Lalu aku tambah lagi dengan kecap ABC ya Biasanya kalau aku masak Pakai 2 paduan kecap ini Antara bango dan juga ABC Kecap bango untuk rasa manis dan gurih Kecap ABC untuk warna yang lebih pekat ya Itu paduan yang enak Nah ini udah aku cobain Rasanya udah enak Udah pas Udah cukup Aku akan matikan aja apinya Nah ini dia Oseng kikil pedasnya udah jadi Ini enak banget Bisa banget kalian jadikan untuk ide masakan sehari-hari Masakan simpel kayak gini bisa banget Jadi favorit keluarga loh Jangan lupa like Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa